bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman sekalian penonton TV yang berbahagia pada video kali ini yang ingin saya share adalah tentang mimpi yang ditafsirkan berhubungan dengan khoddam pendamping nah jadi teman-teman ada kepercayaan ada sosok khoddam pendamping nah khoddam pendamping ini merupakan sosok jin ya katakanlah jin baik itu yang sifatnya melindungi orang yang memilikinya dari hal-hal buruk termasuk dari serangan sihir terus dari gangguan jin jahat atau jin kafir dan berbagai hal buruk lainnya yang sifatnya gaib nah khoddam pendamping inilah yang dipercaya akan membantingi kita dari serangan-serangan gaib tersebut tentu saja sekali lagi sebagai makhluk islam kita hanya boleh meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adapun jika ternyata di dalam tubuh kita ada khoddam pendamping anggap saja itu sebagai perantara yang Allah turunkan kepada kita untuk memberikan apa untuk membendengi diri kita anggap itu sebagai rahmat atau karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala terlepas dari itu semua memang secara gaib secara mistis secara klanik ada orang tertentu yang sejak lahir sudah ada khoddam pendampingnya ada orang yang memang memiliki khoddam pendamping karena tirakat karena mengamalkan sebuah amalan nah apapun itu yang jelas khoddam pendamping itu sekali lagi itu berasal dari jin yang konon itu jin baik yang akan melindungi diri kita nah teman-teman sekalian disini fokus pembahasan saya bukan tentang masalah siapa itu khoddam pendamping bukan masalah apa bagaimana hukumnya dalam islam memelihara khoddam pendamping bukan disitu itu bukan wilayah saya yang ingin saya bahas adalah tentang cara mengetahui apakah kita punya khoddam pendamping atau tidak dan caranya yaitu melalui mimpi yang sering atau selalu muncul ke dalam mimpi kita jadi ketika kita sering bermimpi salah satu dari empat mimpi yang akan saya jelaskan berikut ini kemungkinan besar ingat kemungkinan besar kita atau anda punya khoddam pendamping kemungkinan besar yang pertama binatang buas yang jina nah jadi teman-teman sekalian jika ada diantara anda yang sering bermimpi didatangi oleh binatang buas tapi binatang buasnya itu jina kepada anda tunduk kepada anda patuh kepada anda dan selalu mengikuti anda maka itu bisa menjadi indikasi kemungkinan anda punya khoddam pendamping ada empat jenis binatang buas yang sering dihubungkan dengan khoddam pendamping yang pertama ada macan putih yang kedua macan kumbang yang ketiga ada kera kera putih dan yang keempat itu ular yang besar atau bisa juga ular naga nah empat hewan tersebut itu termasuk binatang buas dalam tafsir mimpi Ibn Sirin sebenarnya binatang buas itu mimpi binatang buas itu itu bisa berhubungan dengan musuh atau dengan hal-hal buruk atau ada orang yang ingin menzolimi anda itu menurut Ibn Sirin secara umum tetapi jika binatang buasnya itu adalah yang empat tadi itu kemungkinan ada khoddam pendamping yang sedang mengikuti anda atau anda punya khoddam pendamping benar atau tidak wallahualam yang jelas yang pertama ketika kita mimpi macan putih ini sering sekali dihubungkan dengan khoddam pendamping dan sudah terkenal di kalangan masyarakat Jawa tentang khoddam pendamping macan putih ada juga macan kumbang ada juga kerap putih dan juga ular yang besar yang sifatnya tidak mengganggu yang sifatnya jinak kepada anda jadi intinya teman-teman sekalian ketika anda bermimpi binatang buas terutama yang empat tadi dan itu jinak kepada anda menurut kepada anda maka besar kemungkinan anda punya khoddam pendamping yang kedua bermimpi selalu ditolong oleh orang orang asing orang yang tidak anda kenal nah jadi misalnya ketika anda sering bermimpi dikejar sesuatu dikejar binatang buas misalnya dikejar ular kemudian dikejar gelajengking atau dikejar hewan-hewan lainnya yang artinya bisa berhubungan dengan sihir dengan gangguan jin dengan niat orang yang tidak baik kepada anda nah kemudian di dalam mimpi itu anda ditolong oleh orang asing dan orang asing itu tidak hanya sekali menolong anda tapi setiap kali anda bermimpi dikejar oleh sesuatu yang buruk yang apa yang arti mimpi dikejar itu bermakna buruk kemudian ada orang asing yang menolong anda setiap kali anda dikejar oleh mimpi buruk tersebut maka itu besar kemungkinan mengindikasikan anda punya kodam pendamping jadi diingat-ingat setiap kali anda bermimpi buruk bermimpi dikejar gelajengking dikejar ular kemudian dikejar kera dikejar singa misalnya dikejar apapun hewannya yang mengindikasikan keburukan kemudian anda ditolong oleh orang asing itu adalah kodam pendamping anda ini menurut tafsirnya yang ketiga mimpi sering bertemu dengan leluhur leluhur kita leluhur itu artinya kakek kemudian diatasnya kakek apa ya buyut diatasnya buyut lagi nah itu adalah leluhur kita nah ketika kita sering bermimpi didatangi atau bertemu dengan leluhur kita maka itu bisa menjadi indikasi kemungkinan anda punya kodam pendamping mungkin saja kodam pendamping anda itulah yang berbentuk atau menyerupai atau menyamar atau berubah wujud menjadi leluhur anda karena apa karena sekali lagi kodam pendamping itu adalah sosok jin sosok jin itu mungkin bagi anda akan menyeramkan sehingga ketika dia tampil dalam wujud aslinya mungkin anda akan ketakutan nah untuk mengantisipasi hal semacam itulah mungkin saja kodam pendamping anda lebih memilih menyerupai leluhur anda untuk datang ke dalam mimpi anda dan memberikan sebuah pesan atau ingin berbicara atau hanya ingin bertemu dengan anda walau alam yang jelas ketika anda sering berbentuk dengan leluhur itu bisa jadi indikasi anda punya kodam pendamping walaupun memang ada mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal terutama leluhur kita orang tua kita sudah meninggal itu secara berimbun bisa bermakna anda akan mendapat pertolongan dari orang ketika anda punya masalah atau bisa juga anda akan mendapat keberuntungan atau arti lainnya ada hal semacam wasiat yang belum sempat di diungkapkan atau diucapkan oleh leluhur anda kepada anda atau keluarga anda itulah kemungkinan arti mimpi bertemu dengan leluhur dan di video ini arti mimpinya jika anda sering sekali leluhur maka kemungkinan itu adalah kodam pendamping anda yang keempat terakhir bermimpi bertemu dengan diri anda sendiri nah mimpi ini memang terkesan aneh terkesan langka tetapi saya yakin pasti ada diantara anda yang pernah bermimpi bertemu dengan anda sendiri atau melihat diri anda sendiri misalnya anda melihat diri anda sedang duduk di sebuah tempat misalnya atau anda sedang melihat diri anda sedang menatap anda ini juga besar kemungkinan mengindikasikan anda punya kodam pendamping dan kodam pendamping anda itu yang menyerupai diri anda baik dalam hal rupa dalam hal sifat watak maupun karakter di dalam mimpi jadi tidak perlu panik tidak perlu khawatir karena ketika anda bermimpi demikian bermimpi dengan diri anda sendiri itu bisa menunjukkan kodam pendamping anda nah demikianlah teman-teman sekalian empat mimpi empat mimpi yang tafsirnya konon dipercaya menandakan anda punya kodam pendamping walaupun itu saja tidak 100% pasti iya tetapi setidaknya mimpi-mimpi tersebut dipercaya berhubungan dengan kodam pendamping tapi jika anda hanya ingin ingin terbebas dari hubungan dengan jin hubungan dengan jin termasuk kodam pendamping anda bisa rukyah salah satu caranya adalah dengan rukyah atau dengan memutus perjanjian dengan sosok jin yang mungkin saja kodam pendamping anda itu adalah jin yang dulu pernah mengabdi atau menjadi teman dari leluhur anda wallahualam nah demikianlah teman-teman sekalian yang bisa saya share dalam video kali ini apapun itu baik anda punya kodam pendamping ataupun tidak punya kodam pendamping saya tegaskan dan saya ingatkan hanya berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena tidak ada satu pun makhluk di muka bumi ini yang dapat memberikan kemudaratan atau yang dapat menghindarkan kita dari kemudaratan kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang sang maha pencipta karena itu jangan berlindung kepada makhluk karena itu berbuatan syirik tetapi berlindunglah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala demikian kurang lebihnya mohon maaf wallahul muafiq laqwa mi tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati